Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilegon menyatakan sebanyak 86 bakal calon legislatif atau bacaleg tidak memenuhi syarat atau TMS pada tahapan verifikasi administrasi. Ketua KPU Kota Cilegon, Pacu Rohman, mengatakan berkas para bacaleg tersebut dikembalikan kepada partai politik untuk segera dilakukan perbaikan sebelum dilakukan penyusunan rancangan daftar calon sementara atau DCS pada 12 hingga 17 Agustus 2023. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilegon telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan terhadap 552 bakal calon legislatif. Dari angka tersebut, hanya sebanyak 466 bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Sementara sebanyak 86 bacaleg diantaranya tidak memenuhi syarat pencalonan atau TMS. Ketua KPU Kota Cilegon, Pacu Rohman, ditemui di kantornya pada Rabu 2 Agustus mengatakan berkas para caleg yang dinyatakan TMS dikembalikan kepada partai politik untuk segera diperbaiki. Rata-rata dikarenakan kesalahan input nama dan gelar yang berbeda dengan berkas dokumen syarat pencalonan partai politik. Yang masuk ke perbaikan itu 552 calon. Yang sekarang baru selesai tanggal 31 kemarin adalah KM perbaikan. KM perbaikan itu sehingga diketahui 86 calon itu adalah TMS. Nanti tanggal 4 ini, sekarang ini sampai dengan tanggal 6, itu adalah proses pengembalian berkas ke masing-masing part pol. Ia menambahkan, selanjutnya partai politik melakukan pengembalian berkas bacaleg TMS yang telah diperbaiki kepada KPU Kota Cilegon pada periode tanggal 6 hingga 11 Agustus mendatang. Sebelum dilakukan penyusunan rancangan daftar calon sementara pada 12 hingga 17 Agustus 2023. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmi Atun Hayati, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.